hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel mas bro eh disekali ini gue pengen ngebahas seputar motor yang baru dirilis oleh Yamaha nih jadi seakan Yamaha tuh tak tinggal diam atas kelahiran all new Honda CBR 150R nih jadi itu dia jadi Yamaha tuh ya merespon lah seenggaknya tuh apa ya menghadang pepet terus jangan sampai kasih jangan kasih kendor bro jadi Yamaha tuh merilis new R15 VVA versi 2021 jadi ada perubahan nih di Yamaha R15 ya karena mau nggak mau tuh harus tantang CBR 150R nih harus ada geberakan baru jadi ya itu dia akhirnya Yamaha tuh merilis motor baru ini nah kira-kira spesifikasinya ada yang berubah apa enggak apa aja harganya segala macam nanti gue akan bahas pelan-pelan Oke so let's get started jadi Yamaha merilis new R15 VVA versi 2021 nih jadi ya kesannya tuh ya siap tantang lah CBR 150R yang baru dirilis oleh Honda jadi seakan tinggal tak tinggal diam nih Yamaha bergerak cepat tentunya nih pasca Honda merilis new CBR 150R nah disaat yang sama Yamaha Indonesia langsung merilis generasi dari terbaru new R15 VVA nih jadi sebuah versi di tahun 2021 ini yang diharapkan menjadi penantang serius untuk CBR 150R nah kita bahas nih Bro tahun 2021 baru bergulir Yamaha sudah memanjakan konsumen dengan melansir warna teranyar nih untuk Yamaha R15 V3 ini nah penyegaran yang dilakukan untuk salah satu line-up keluarga R series ini selaras dengan perkembangan produk sport saat ini nih jadi ada ada tiga warna baru nih yang terdiri-terdiri dari metallic blue matte silver dan matte black jadi ada tiga warna baru jadi itu disuguhkan sebagai bagian dari inovasi yang kian memperkuat karakter R15 nya nih oke nah untuk warna metallic blue dengan velg warna biru itu mewakili kebanggaan menunjukkan identitas warna biru Yamaha nih tentunya nah ini pun mempresentasikan kecintaan akan produk Yamaha yang yang tak terhenti nih menghadirkan produk sport terbaik bagi konsumennya kalau untuk motor sport memang keren lah untuk Yamaha nya nah Yamaha yang konsisten dalam menciptakan tren roda dua di Indonesia menghadirkan warna matte silver yang dipadu dengan velg berwarna kuning yang terlihat semakin menarik perhatian karena untuk warna silver ini matte silver itu warna yang ya apa ya yang lagi booming lah di tahun 2020 ataupun 2021 ini salah satu contohnya tuh all new Yamaha n-max ada warna silver all new Yamaha Aerox pun ada warna silver nya juga jadi warna silver itu ya semacam icon lah untuk tahun 2020 ataupun 2021 ini keren sih nah jadi ada ungkapan dari petinggi Yamaha seperti ini nih jadi pasar motor sport selalu memiliki penggemarnya termasuk Yamaha R15 ini dan di awal tahun ini kami memperkenalkan warna baru R15 nih nah kombinasi teknologi desain dan warna baru pada Yamaha R15 kami hadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin tampil beda tentunya dari sisi performa dan tampilan ingat nih performa dan tampilan bukan tampilan doang oke nah karena itulah kami menghadirkan warna baru di R15 untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi konsumen ungkap petinggi Yamaha seperti itu nih kayaknya agak nyindir kayaknya nah kira-kira harganya berapa nih Bro jadi warna terbaru R15 akan dijual di dealer-dealer resmi Yamaha dipasarkan dengan harga 37.080.000 bro otr Jakarta jadi harganya 37.080.000 nih hari itu sama dengan yang lama jadi nggak ada perubahan kan yang berarti nih jadi harga ini memang tuh sedikit lebih mahal ya dibandingkan sang rival di CBR150R yang versi standarnya tuh dijual di harga 35,9 jutaan jadi 36 juta kurang 100 ribu jadi ada selisih sekitar 1 juta lah ya kurang lebihnya jadi intinya apa intinya ini versi refreshment color Bro karena apa tidak ada perubahan dari sektor dapur pacu atau mesinnya karena sudah dianggap mumpuni dan powerful banget ya gimana nggak powerful bro untuk Yamaha R15 ini tuh tembus di 19 PS sedangkan untuk rivalnya Honda CBR150 yang terbaru cuman main di angka 16-an lah kalau nggak salah sih oke semoga eh nggak 16 ya bro sorry 17 kayaknya Oke semoga bisa bermanfaat untuk informasinya buat teman-teman semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahun sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh yuk